selamat datang di channel deretan selebritis yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate sebelum lanjut jangan lupa luangkan waktu anda sebentar untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami pasangan kekasih yang tengah menjadi bincangan hangat Fuji dan Tarik Halilintar kembali mencuri perhatian kali ini bukan soal keromantisannya yang mencuri perhatian dari Fuji dan Tarik Halilintar, melainkan soal nama calon anaknya pasalnya, Fuji tiba-tiba mengungkap nama calon anaknya bersama Tarik Halilintar saat disinggung suami dari pedangdut Lesti Kejora, Rizky Bilar hal itu, dari terlihat dari foto yang diunggah Fuji di akun Instagram pribadinya at Fuji Garis Bawaan pada Rabu, tanggal 16 Maret tahun 2022 ada pun dalam unggahannya tersebut, Fuji tampak menyaksikan foto kebersamaannya bersama Tarik Halilintar dan Lesti Kejora serta Rizky Bilar dalam foto tersebut, Fuji tampak terlihat bergandengan bersama Tarik Halilintar dan Lesti Kejora serta Rizky Bilar Fuji dan Tarik Halilintar serta Lesti Kejora terlihat tersenyum ke arah kamera, sedangkan Rizky Bilar tampak merikan pandangan ke arah samping keempatnya juga terlihat memakai busana berwarna senada dengan pasangannya masing-masing, yaitu kuning dan oranye bersamaan fotonya, Fuji pun menuliskan caption yang menyebut jika Lesti Kejora merupakan istri soleha sedangkan ia pacar solehot istri soleha dan pacar solehot, tulis Fuji seperti dikutip mantrasukabumi.com dari unggahan akun Instagram at Fuji Garis Bawaan pada Rabu, tanggal 16 Maret tahun 2022 lantas, foto yang diunggah Fuji itu pun langsung mendapat komentar candaan dari Rizky Bilar yang menyinggung nama calon anak nama anaknya kalau sudah nikah solehudin, tulis Rizky Bilar tak ayal, komentar dari suami Lesti Kejora itu pun langsung mendapatkan balasan dari Fuji tersebut beragam komentar dari netizen dengan bercanda, Fuji menyebut calon nama anaknya kelak jika mereka sudah menikah dengan Tarik Halilintar Muhammad King Tofu Atamimi Halilintar Junior dan Anissa Tofunia Cantika Utami Putri, ujar Fuji sontak komentar Fuji yang menyebutkan nama calon anaknya kelak bersama Tarik Halilintar itu juga langsung memancing reaksi netizen termasuk para penggemarnya tak sedikit netizen dibuat gelak tawa dengan calon nama yang disebutkan gadis cantik bernama asli Fujianti Utami Putri itu diduga, nama calon anaknya bersama Tarik Halilintar jika sudah menikah nanti hanyalah candaan untuk membalas komentar dari Rizky Bilar Berali ke berita kedua Tarik siapkan rumah untuk Fuji Ini tiga kunci yang harus siap sebelum menikah Hubungan Fuji dengan Tarik Halilintar menjadi sorotan publik karena keduanya kerap membagikan perjalanan percintaan mereka dan hubungan keduanya dengan keluarga kedua belah pihak Bahkan beberapa saat yang lalu, Tarik dibuat tersipu malu dengan jawaban ayah kekasihnya itu yang secara tidak langsung memberikan lampu hijau akan hubungannya dengan sang putri Keduanya terlihat terlibat dalam hubungan yang semakin serius Bahkan adik dari Atta Halilintar itu menyatakan dirinya tengah mempersiapkan rumah untuk masa depannya Apakah masa depan yang dimaksudkan itu bersama dengan sang kekasih? Berikut ini adalah tiga kunci yang harus siap sebelum menikah Satu Mental Cinta dan rumah tangga tak melulu soal asmara yang berbunga-bunga, pasti ada tantangan dan masalah yang harus dihadapi bersama Jadi, mental baja dan komitmen untuk hidup bersama dengan satu orang adalah hal yang harus ditanamkan sehingga pada saat menikah sudah siap dengan segala rintangan yang akan dihadapi bersama Seperti yang sudah dipikirkan oleh Tarik Halilintar, bahwa memang persiapan materi adalah hal yang tidak terhindarkan Bukan hanya untuk biaya pernikahan Tetapi juga biaya kehidupan Bicara tentang pembagian tanggung jawab Atau bicara tentang rencana masa depan, misalnya keinginan untuk punya anak dan biayanya Hal ini terbilang sensitif, sehingga sebisa mungkin untuk dibereskan sejak awal rencana pernikahan Finansial tak terhindari untuk dibicarakan Tiga, tes kesehatan Sayangnya hal yang satu ini masih jarang dilakukan karena kebanyakan calon suami istri merasa tidak perlu dan juga tidak siap jika ada masalah kesehatan yang ditemukan Padahal, tes kesehatan ini berkaitan dengan setiap keputusan yang akan diambil Misalnya potensi memiliki anak Potensi bekerja Dan menanggung tanggung jawab tertentu